pengen bikin lembar teka-teki seru kayak gini ini bikinnya cuma pake kanva loh gimana caranya? yuk kita buat pertama buka dulu kanva dan disini aku mau pake lembar kerja ukuran A5 Vertical atau A5 Portrait ini nih, klik aja, klik ini adalah tampilan awalnya selanjutnya aku klik Design disini aku mau cari template kids background ya teman-teman buat jadi background dari lembar kerjanya nah aku pilih yang paling atas ini aja lah nah ini, oh iya inget ya teman-teman kalau teman-teman pake desain dari kanva itu gak boleh mirip 100% ya harus diedit dulu, apalagi kalau lembar kerjanya mau teman-teman jual nah ini jadi aku hapus aja dulu gambarnya dan nanti backgroundnya juga aku ganti warnanya udah, selanjutnya disini aku ganti dulu nih tulisan notesnya jadi teka-teki seru oke sudah, digeser sedikit ke atas nah selanjutnya teman-teman lihat menu yang ada di sebelah kiri ini scroll aja dia ke atas nah disitu teman-teman cari yang aplikasi ini nih oke disini klik aja activities maker ya teman-teman ini dia nih selanjutnya pilih yang ini nih yang pertama lihat aja panahnya ya teman-teman nah disini aku pilih yang teka-teki silang klik aja oke ini dia tampilannya nah untuk pertanyaan dan jawabannya itu kita bisa klik di kolom daftar dan kata petunjuk dipisahkan dengan titik koma ya teman-teman disini aku mau bikin teka-teki tentang makanan aja deh biar gampang karena udah ada pilihannya disini jadi tinggal klik aja makanan atau negara atau hewan nanti akan muncul daftar kata dan petunjuknya disini aku mau pilih yang makanan aja deh karena kalau hobi kan beda-beda ya untuk anak-anak yang gampang itu kayaknya hewan dan makanan ya disini aku coba makanan nah nanti dia muncul kayak gini teman-teman jadi beras, titik koma, biji padi, bla 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 nah itu adalah pertanyaannya gitu dan beras adalah jawabannya nah untuk jumlah kata per teka-teki silang ini bisa diatur ya teman-teman bisa 10, 20 gitu disini kita coba aja 20 terus buat banyak teka-teki ini kayaknya gak usah ya teman-teman ini di non-aktifkan aja gak apa-apa terus klik buat nah ini akan muncul tampilan teka-teki kosong teka-teki jawaban dan pertanyaannya jadi ini harus teman-teman jadikan dua lembar kerja ya sebelumnya aku atur dulu sebentar untuk melihatin ke teman-teman tuh nah ini adalah yang udah ada jawabannya nah ini adalah soalnya nih oke selanjutnya kita harus misahin nih teman-teman antara lembar kosong dan jawaban klik duplicate nah di bawah ini untuk jawaban di atas untuk soalnya jadi kita hapus aja yang udah ada isinya ya nah ini kita zoom aja teman-teman diatur posisinya supaya memudahkan anak-anak untuk membaca dan mencari jawabannya ini kayaknya nah kalau kesini aja deh soalnya aku pindahin ke atas aja lah ini nanti diaturnya bebas aja teman-teman sesuai dengan pola kotak teka-teki nya ini jadi menyesuaikan gitu kalau bisa hurufnya diperbesar sedikit nah kayak gini nih jadi lebih mudah dibacanya oke setelah diatur nah kayak gini jadinya ini bisa itu teman-teman teman-teman bisa lanjutin ke bawah lihat yang jawabannya nah jawabannya itu ada di lembar kerja yang kedua kita hapus yang kosongnya dan pertanyaan-pertanyaannya kita hapus jawabannya itu kita perbesar kita periksa deh itu anak-anaknya bener gak ya jawabannya gitu jadinya kayak gini nih teman-teman gampang banget kan segampang itu bikin teka-teki seru di kanva ini lembar kosongnya dan yang di bawah tadi adalah jawabannya oh iya selanjutnya aku mau ganti dulu warna backgroundnya ini jadi aku gak mau pake warna ini tapi tetap aku pake yang warna hijau teman-teman gimana caranya klik aja lembar kerjanya terus pilih warna ini nah disini aku mau pake hijau ini aja nah gini teman-teman di lembar kerja pertama juga aku klik aja lembar kerjanya klik yang hijau backgroundnya itu ya teman-teman nah nanti klik warnanya juga tuh yang ringkaran terus pilih hijau yang tadi nah gitu gampang banget kan teman-teman bisa bikin teka-teki apa aja di menu ini oke selanjutnya aku mau simpan dulu nih teman-teman nah kalau udah disimpan itu kan nanti teman-teman bisa print aja mau dijual dalam bentuk cetak maupun dijual dalam bentuk digital itu bisa banget tapi sebelum di print di cek dulu ya teman-teman ada typo gak nih atau gak ada yang salah gak ya gitu nah ini udah oke semua waktunya disimpan klik aja bagikan unduh terus ganti jenis filenya jadi pdf cetak aku biasa pake pdf cetak tapi kalau mau pake pdf standar juga boleh banget terus unduh dan kita tunggu aja nih dia sampe selesai ngunduh teman-teman nah oke selesai segampang itu oh iya kalau teman-teman mau tutorial yang lainnya bisa langsung klik dan subscribe channel aku ya jangan lupa like dan komen juga terus teman-teman juga harus komen ya selanjutnya teman-teman pengen dibikinin tutorial apa lagi nih di canva khususnya untuk produk-produk digital insyaallah nanti akan aku buatkan ya oke sekali lagi jangan lupa subscribe ya sampai jumpa di tutorial aku selanjutnya bye bye bye